Halo teman-teman, kenalin, aku Ratna, asal aku dari Blitar, Jawa Timur. Untuk kesibukan saya, saat ini sedang menjadi mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Surabaya. Motivasi saya untuk mengikuti kegiatan youth activist ini karena saya ingin mengupgrade skill saya. Sebenarnya saya belum tahu apa sih skill saya di mana, jadinya masih kayak meraba-raba gitu. Dan kebetulan di kegiatan youth activist ini ada beberapa kegiatan yang dapat mengupgrade skill saya. Untuk angkatan pertama, angkatan saya itu tidak mendapat proyek sosial, sehingga saya menggantinya dengan karya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, selepas dari youth activist itu saya belum bikin movement, belum ikut movement karena memang momennya lagi corona seperti ini. Dan jadinya saya bikin sebuah zain, kalau teman-teman tahu, mini magazin itu, sama beberapa tulisan yang saya kirim ke berbagai media. Nah, kalau zain itu saya bikin di hari narkotika nasional. Nggak tahu tanggal berapa, saya lupa. Di zain itu saya membahas tentang salah satu capaian war on drugs, yaitu terciptanya La Cathedral atau sebuah penjara yang menjadi tempat pengoperasionalan, tempat-tempat ini, penyebaran narkotika. Nah, di situ saya menjelaskan tentang gagalnya war on drugs di Indonesia yang telah dijelaskan beberapa tahun lamanya, sampai sekarang bisa dibilang belum berhasil. Kemudian saya menulis di sebuah acara perlombaan yang diadakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, itu membahas tentang biofuel. Jadi saya membahas tentang ganja industri atau hem di situ, yang dapat digunakan sebagai alternatif dan bakar nabati, untuk dijadikan biofuel yang ramah lingkungan. Untuk kedepannya, saya akan menjadikan kegiatan di sini sebagai pengalaman saya, pengalaman untuk kedepannya itu menjadi kampanye, kampanye online. Karena kan separang itu kampanye online bisa dilakukan di mana saja ya, bisa dilakukan sambil kerja, sambil kuliah, sambil di rumah gitu, dan menulis itu merupakan salah satu kegenakan vokasi yang bisa dilakukan oleh semua orang dan bagaimana saja. Jadi saya akan meneruskan karya-karya saya, tulisan-tulisan saya, untuk kedepannya jadi sebuah movement saya seperti itu, meskipun saya nggak bisa turun ke jalan dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!